bukan tempat makan, bukan tempat minum, tapi tempat membicarakan politik lebih serius kembali lagi di kolong meja kolong itu, kolong meja, kolong, kolong meja seperti lagu ceritaan Bruce Lee kolong meja, kolong meja ah, udah-udah aduh, gengen oh my god, oh my god semakin ilang tanggung jawab gue liat-liat maaf lu ngelempar jokes, abis itu lu geleng-geleng sedih lu semakin ilang tanggung jawab lu sekarang lu situasinya udah lagi gini, gini iya engga maksud gue, lu kalo nge jokes, ya lu harusnya siapin jawabannya apaan, jangan lu ciptaan Bruce Lee soalnya gue kan tipikal ngomong dulu baru mikir bukan mikir dulu bahaya banget kalo lu kayak begitu ngomong dulu bukan, ya bahayalah lu ntar ngomong dulu baru mikir tuh ga ada orang mikir dulu baru ngomong ini akhirnya kita berdua kembali lagi di tempat ini itu karena sebuah keharusan permintaan dari para netizen pecinta kolong meja ers itu meminta kita untuk kolong ers kolong ers namanya kok, mejanya? ga ada, kolong ers aja karena ga selalu meja yang ada kolongnya ya berarti bukan pecinta kita kalo kolong ers doang? iya kolong ers pokoknya nih kolong kolong ya pokoknya kolong wewe ya pokoknya udah dihiraukan gue tadi ya udah ngomong gue iya gue hirauin lu tetep lanjut sama yang mau lu omongin karena ga penting kolong wewe, ga penting gitu akhirnya lu udah ga anggap ga ada gua disini anggap gua kenapa ga anggap gua anggap lu sekalian kita tuh disini pengen ngungkapin beberapa karena banyak banget yang mempolitisasikan mengenai covid-19 ini inilah saat yang tepat untuk kita turun karena siapa lagi yang berani berbicara secara belak-belakan yang secara terbuka kecuali selain kita berdua gitu yang berani mengkritik pemerintah secara langsung itu kita berdua doang semangat lu cuman semangat-semangat doang gampang bener peran lu disini gua kesel sama orang-orang yang merahup keuntungan dari apa banyak orang yang nimbun-nimbun iya nimbun-nimbun masker iya hand sanitizer iya nah iya gua nih abis pikir aja gua apanya iya sama orang-orang kayak gitu gua yang gak habis pikir sama lu jadi banyak orang mempolitisasi gitu jadi kita kira-kira turun kesini untuk membahas karena orang-orang ini kayak gak punya hati gitu sedangkan covid-19 ini itu tuh selalu bertambah gitu dari hari ke hari gitu kayak maksud gua lu harusnya sadar gitu ini tuh statement lu aja udah salah udah salah udah salah covid-19 itu gak pernah bertambah kan covid-19 itu gak pernah bertambah apanya dia emang gak pernah bertambah ya gak pernah bertambah coba dari kasus awal dari kasus awal di Indonesia awal pertama nih kan lu inget 2 terus abis itu naik tuh lama-lama gak pernah udah ada seribu banget seribu seratus nih saat kita syuting tapi covid-19 nya tetep 19 kan pernah gak dia bertambah pernah gak dia bertambah covid-20 21 20 20 juta hah enggak kan tolonglah gen statement lu yang di benerin karena ini sensitif pembahasan sensitif gua statement kalau lu mau ngambil disitu harus ini apaan begitu mukanya apaan iya enggak yang bener aja iya apaan barusan lu mah dibilangin aja gak ngerti lu ngomong apaan lu dikasih taunya aja udah ini enggak lu ngomong apa itu ini ya Allah susah bener sih ngomong sama gua lu yang blow on lagian yang pertama tuh bukan 19 nya yang bertambah itu yang bertambah itu bertambah itu sesuatu yang bertambah itu dinilai dengan angka kan gak mungkin covid jadi D nya 5 D nya 6 pasti 19 nya orang akan berpikir bukan itunya gak mungkin C nya jadi 2 O nya jadi 3 bukan disitu angka yang bertambah angka bukan yang bertambah itu angka angka yang bertambah angka yang bertambah korban pasien yang terkena wabah kalau pasien gua ngerti nah ya sama aja po korban ya Allah kita baru akan sebentar lagi masuk ke bulan Ramadan lebaran biasa dulu lebaran Idul Fitri baru Idul Hatta baru lu korban ngomongin korban itu korban ini gua ngomongin korban masa iya lu setiap ngomong masa iya wah ada kecelakaan motor tuh disitu wah ada berapa ada 2 korbannya berarti ada 2 kambing kan ada 2 kambing berarti kok 2 kambing kan kalau bicara korban kalau gak kambing sapi korban ya udah makannya gua semua ververan aja apa lu nih tuh selalu ini apaan yang ververan sih gak ada ubah kenapa pasiennya bertambah kenapa ya karena tertular kenapa tertular ya karena menular kenapa menular karena karena ada orang-orang yang tidak sadar akan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yaitu untuk memberhentikan laju pertumbuhan virus ini nah ini baru bener kalo gak gua kasih tau lu gak tau kan tau gua buktinya lu nah ini baru lu akhirnya dapet pencerahan nah gua tau ini tapi gua yang ngomong nah gak selamanya yang bener gua ngomong gak selamanya yang lu omongin terus bener itu artinya gua gak tau dong ih gak tau lu kalo lu tau lu pasti omongin iya gua belum tempat ngomong lu kan selalu ala lu gak ngerti lu susah ngomong sama lu gitu nah buktinya gua tau ini kenapa terus terus bertambah karena orang gak mau nurut sama pemerintah iya iya gak mau nurut sama pemerintah itu juga yang mau gua sampein yang mau gua omongin tapi udah lu omongin duluan bukan salah gua terlambat lu telat mikir kan kok gua telat mikir gua telat ngomong gua udah mikir udah pengen ngomong itu juga ya udah sekarang apa lagi yang mau lu ini sangat menganjurkan pemerintah untuk melakukan lockdown supaya pertumbuhan virus ini tidak berlanjut terus gitu menurut gua gak perlu hah? gak perlu lockdown kok gak perlu lockdown untuk menangani virus ini gak perlu warung-warung toko-toko kelontong itu gak perlu lah lockdown itu diterapkan pada warung-warung dan toko-toko kelontong lockdown itu diterapkan kepada suatu tempat gak ada bukan cuman warung kelontong warung toko kelontong dong yang selalu mempraktekkan lockdown loh warung kok warung itu begitu tutup pintu rolling door jebret kunci bawahnya lo kan kunci down bawah untuk menyelesaikan virus gak perlu warung-warung kan rolling door gak perlu masa lu ngerti ini begitu sih lockdown lock kunci down bawah artinya kunci bawah iya kan bisa aja bisa diartikan seperti itu kan lockdown itu artinya suatu tempat itu dikunci semuanya misalnya nih Jakarta lockdown jadi orang Jakarta gak bisa keluar-keluar tanggerang lockdown orang tanggerang gak bisa keluar-keluar kalau pengen kencing ya kencing ya kencing kenapa bleber-bleber gitu siapa yang bilang gak boleh kencing katanya gak boleh keluar lah boleh kok gak boleh keluar gak boleh kencing kalau dia lagi di dalam kompor apa di dalam kulkas orang nih misalnya belum lockdown dia masuk ke dalam kulkas begitu lockdown dia gak bisa keluar kulkas kedinginan gak corona hipotermia gimana karena ini gini-gini bukan maksudnya bukan lockdown itu bukan yang dikunci satu tempat-satu tempat poh lockdown itu yang dikunci itu misalnya Jakarta lockdown jadi wilayahnya itu di lockdown jadi orang gak bisa keluar masuk gitu daerahnya itu supaya tidak menambah laju inian pertumbuhan virus itu jadi pemerintah misalnya kayak untuk pekerja harian diringankan kayak dikasih uang bulanan begitu supaya dientengin iya diringankan lu tau gak pemerintah kita utangnya udah berapa? ya gak tau poh negara kita aja masih punya utang iya tau cuman ini kan daripada banyak korban gitu orang tapi waktu itu pernah bilang katanya kita punya triliunan duit ribuan triliun di kantongnya presiden aja ada berapa duit gitu-gitu kantongan presiden bajunya cuma kemeja putih iya dibilang itu naruh kantong segini istilah triliun gimana lu lu tau gak duit triliun berapa? berapa? setriliun ya itu berapa? ya berapa triliun dulu? heee goblok ya berapa triliun dulu? lu tanya tiba-tiba ngatain gua goblok satu triliun satu triliun satu triliun berarti seribu miliar tadi seribu sekarang seribu ya satu triliun itu sama dengan seribu miliar gua lagi dibodoh-bodohin nih kok dibodoh-bodohin? iya lah setriliun masa sama sama seribu beda dong seribu miliar nolnya berapa? seribu miliar 12 setriliun nolnya berapa? jadi masa semiliar sama setriliun sama nolnya kok semiliar tadi miliar seribu miliar tadi miliar 12 seribu miliar seribu miliar seribu miliar seribu miliar lu kuliah apa sih lu? teknik ini pantesan lu kenapa pantesan? iya lu gak tau gak multimatis seribu miliar ya 12 1 triliun berarti miliar nolnya 12 miliar nolnya 9 1 miliar nolnya 9 tambah 3 12 setriliun nolnya berapa? 12 nah miliar sama triliun masa sama 12 hah? miliar nolnya berapa? 9 ditambah 3 12 setriliun nolnya berapa? 12 gua nanya miliar sama triliun sama-sama 12 kan lu tambah 3 tadi nolnya lu tambah 3 itulah jebakan apaan jebakan? logika main logika disitulah gua nolnya disitu kebaca gen otak lu setelah berkali-kali lu baru sadar kan? kalau ternyata ditambah 3 gua udah sadar dari awal tapi lu baru bilang iya baru bilang lu nimbun mie ya? udah nimbun mie? kagak kagak nimbun rumah lu gua cek lu kalau lu banyak beras mie lu awas sampe langka panik baying juga bahaya gen iya gua paham panik baying juga bahaya makanya di minimarket eh di supermarket supermarket kan dibatesin pembelian tapi lu beli-beli terus? enggak eh lu gua terakhir lu lihat lu ngeborong tempe orek warteg tempe orek warteg juga kalau misalkan lu timbun mau lu timbun kan? tempe orek warteg gua timbun baru 2 hari juga udah berjamur tempenya emang tempe apa? tempe? jamur jamur itu hasil jamur iya maksudnya udah gak baik udah basi dah lah ya Allah sombong bener udah gak mau makan tempe basi emang lu mau makan tempe basi? milih-milih makanan lu semenjak udah tipi lu sekarang kenapa lu ngebasnya kesitu lagi? udah gak mau makan tempe lu ya? mau gua makan tempe? tempe basi? ya gak mau lah tempe basi ya Allah udah gak mau makan basi udah eh gila gua gak mau makan basi? udah gak mau makanan yang basi-basi gila ya emang ada yang mau makan basi-basi? lu mau makan makanan basi? gak ada tapi kan gua ini pilih-pilih steril steril gua udah milih-milih makanan sekarang emang iya? udah mau makanan yang steril ya milih lah kalo gak dipilih makanan orang lu ambil giliran gua salah tadi gilunya aja gak bisa melakukan pembelaan udah gua milih-milih orang makan milih-milih ya wajar harus dipilih-pilih gen jangan lu makanan orang gak dikenal lu ambil kapan gua kayak gitu? pokoknya percuma ngomong sama lu udah percuma ngomong sama lu gue yang percuma ngomong sama lu guanya percuma gak? gua ini nih sebenernya saling percuma udah beda ini udah tujuan lah beda tujuan apaan? kenapa lu harus lockdown lockdown lah itu pendapat gua yaudah menurut gua gak perlu lockdown karena gua kasihan mas wahyu udah siapa? mas wahyu mas wahyu mas wahyu siapa? ada ojek online tetangga gua ya gak ada yang kenal poh mas wahyu lu punya temen namanya wahyu iya punya nih orang punya temen namanya wahyu semua kenal wahyu pasti iya tapi bukan wahyu yang sama bukan wahyu yang temen lu itu wahyu lain ada wahyu orang lain wahyu bukan wahyu yaudah ini pemerintah harus berbuat sesuatu lah maksud gua tuh jangan jangan diem-diem aja mau lockdown ataupun gak lockdown lu harus inget di Indonesia adalah karantina wilayah bukan lockdown pahami itu terima kasih kembali lagi di kolom meja karantina wilayah setiap apaan? namanya yang di karantina wilayahnya? iya iya tina siapa? kan itu Dewi tau gak Dewi iya tukang pecel iya mana kan dagang bubur sum-sum itu tina waduh gua pikir bakal dibenerin gak taunya makin ngaco sama lu nama bubur sum-sumnya tina iya lu ngasih taunya juga ngawur ngasih taunya lockdown ataupun tidak lockdown di Indonesia tina siapa? karantina wilayah tina bubur sum-sum selamat datang udah semua udah udah anak muda gua belum selesai ngomong udah dipotong-potong udah gua tutup gua belum kelar maunya memang lumunya keliatannya bener gua digampar-gampar ya kan udah gak direkam masih direkam gak ada gua visum liat aja gua gak ada barang bukti udah gak direkam tim lawyernya Om Deddy buat ini bantu gua lu sekarang apa-apa Om Deddy iyalah gua backupan gua tuh udah kayak udah ngerasa tek-tok banget gua sama Om Deddy gua kayak Vincent Desta versi Regen Deddy oh my gosh oh my gosh